Saya dapatkan informasi bahwa sebagian wilayah menolak jenazah untuk dikuburkan Demi Allah saya katakan, sikap muslim beriman tidak mungkin seperti itu Sikap muslim beriman tidak akan menolak Duhai teman-teman, dimanapun anda berada, dengarkan kalimat saya ini Jangan pernah sekali-kali jika anda muslim, orang beriman menolak jenazah Khususnya orang beriman muslim untuk dimakamkan di tempat pemakaman yang telah tersedia Jangan sekali-kali lakukan Khususnya bagi yang wafat terkena COVID ini Karena status mereka bahkan disebutkan langsung oleh Nabi SAW As-shuhadau khamsatun As-shuhadau orang-orang syahid itu, kata Nabi, saya contohkan Ada lima, diantara sekian yang banyak Yang pertamanya, al-mat'unu, orang yang wafat karena wabah Bahkan kalau kita ilustrasikan, orang yang berjihad visabilillah Syahid dunia dan akhirat Jihad untuk mempertahankan supaya masyarakat aman Makanya dia datang ke medan perang mempertaruhkan jiwanya supaya yang lain aman Dia wafat untuk menjaga keamanan anda Maka didilai syahid dia, dunia dan akhirat Orang yang kena virus Dia diisolasi, menjaga Dia berperang dengan virus supaya gak kena anda Supaya gak mengenai anda Karena itu ketika dia wafat Allah apresiasi Dia diberikan pahala syahid akhirat Walaupun bukan syahid dunia, tapi syahid akhirat Nilainya syahid Allah mengangkat orang ini dengan syahid akhirat Dan anda menolaknya, anda siapa? Allah memuliakan Allah pencipta kita memuliakan orang ini Kenapa kita hamba lantas menghinakannya? Atau bahkan menolaknya? Karena itu, saya sering katakan Ya saya rilis video saya yang kemarin Bahwa anda yang saat ini Mohon maaf terdahului oleh pasangannya Entah yang suaminya meninggal duluan Atau istrinya meninggal Ada anak atau sebaliknya orang itu meninggal Atau teman Karena wabah ini Jangan bersedih Ya, biasa Sedih itu biasa Yang saya maksudkan Jangan larut, meratapi kesedihannya tidak Justu kita mesti sadar Setiap kita akan pulang Toh tidak ada wabah pun Kalau waktunya tiba pasti meninggal Tapi berbahagia lah Karena ia pulang dalam keadaan terhormat Tinggal kita Statusnya besok Seperti apa kita pulang di hadapan Allah Karena itu duhai teman-teman yang Sebagian tempat menolak Ya kita mesti renungkan Apa kita pun akan diterima saat pulang menghadap Allah Jangan-jangan Yang ditolak ini justru diinginkan oleh Allah Dimakamkan di tempat yang paling mulia Dan anda yang menolak Tidak mendapatkan prestasi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu kita istighfar Berikan kemudahan Dan tolong juga yang Ya punya kewenangan Diedukasi masyarakatnya Dijelaskan kepada mereka Bahwa yang sudah meninggal ini Sudah dibersihkan Virusnya sudah tidak ada Dari luaran tubuhnya Ya orang pasti tahu lah Mengerti virus itu Kalau tidak menempel di luar Di dalam tubuh dia sudah masuk Orang meninggal kan sudah dibersihkan Kayaknya dibersihkan pakai sabun Yang lain-lainnya ada disinfektan Selesai ditutup Ya kafannya sudah bersih Apalagi ada yang dibungkus lagi dengan plastik Sudah bersih Dimasukkan ke dalam kuburnya Apa yang mau ditular kan Kalau protokolnya dijalankan dengan Benar Kecuali kalau jenazahnya Batuk atau bersihin lagi Anda lari aja Kartinya belum meninggal gitu Sampai jumpa di video